Au Aniaya kan begitu harus ada Mesias palsu Yesus ini Mesias berarti harus ada yang palsu siapa Mesias palsu ini? inilah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus nah, kalau dia bukan Mesias palsu yang datang kepada Yesus yang datang kepada Paulus, tentu orang Kristen akan mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah benar-benar Mesias asli, tapi apa buktinya? apa buktinya? apa buktinya? tak ada bukti cuma suara akulah Mesias yang kau Aniaya begitu aja, begitu aja kamu begitu aja tidak ada bukti sama sekali cuma suara aja akulah Mesias Yesus dari kota Nasaret gitu aja ha? gak ada bukti sama sekali gak ada cuma pengakuan ada suara walama berarti tergenapi dong Matis 24 nomor 24 sebab Mesias Mesias palsu dan Nabi Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu jadi apabila ada orang berkata kepada kamu lihat ada dia di padang gurun jangan kau pergi ke situ atau lihat dia Mesias ada di balik-bilik jangan kau percaya itu kata Yesus makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen karena yang percaya kepada Paulus hanya orang Roma hanya orang Yunani nah orang Roma Yunani inilah yang kemudian menyebar sampai ke kerajaan Belanda sampai ke kerajaan Inggris sampai ke kerajaan Jerman Jerman dan Belanda inilah yang kemudian mengajarkan ajaran Mesias palsu sampai ke tanah air demikian pemirsa dimanapun anda berada silahkan mantap gurunda kita sabar dulu gurunda ada tamu kita sambur Kibinirin silahkan Kibinirin saya sangat setuju dengan si Jumat tadi saya setuju sekali karena untuk menyatakan sesuatu kita perlu saksi sekarang saya begini siapa sih yang menjadi saksi Nabi Muhammad Tidak ada nyambungnya Tidak ada nyambungnya ke situ Karena baginda Rasulullah Muhammad Tidak pernah Mengaku bertemu dengan Mesias Tidak beda Yang disebut Yesus disini Yang mengaku Mesias Siapa yang pernah Bertemu mengaku Mesias Apakah Mesias yang Datang kepada Paulus itu Mesias asli Apakah Paulus ini Nabi asli Atau Mesiasnya palsu Kenabian Paulus juga palsu Gitu loh masalahnya Kalau anda tanya ke Tristianan Paulus itu bukan Nabi Tidak mungkin dia bukan Nabi Kalau dia bukan Nabi Berarti catatannya Tiga bersepukuh itu dari mana dia dapatkan Yang menerima firman itu Disebut Nabi Yang menerima wahyu itu disebut Nabi Apabila wahyu yang Yang diterimanya itu diperintahkan Untuk disampaikan kepada umatnya Barulah disebut Rasul Jadi level Rasul itu lebih tinggi Dari Nabi Lagi pula di dalam Kisah Pewarta 13 Nomor 1 Paulus ini disebut Nabi di Antioquia Begitu Jadi jangan kemana-mana dulu Mesias yang datang Atau makhluk yang datang Atau suara yang datang kepada Paulus itu Itu suara siapa Itu dulu kamu habiskan Tidak usah lari kemana-mana Silahkan Tidak lari Di situ kan dijelaskan Suaranya ya suara Yesus Dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus Itu kan ada tertulis di situ Iya saya ngerti Yang menulisnya itu kan Asistennya Paulus yang menulis Maka kita buktikan dulu Buktikan bahwa itu betul suara Yesus Apa Bagaimana cara membuktikannya Sementara Yesus mengatakan Jangan kau percaya Ayo Yang disitu tertulis suara siapa tuh Disitu suara Yesus Suara itu mengaku Akulah Yesus manusia dari Nasaret Yang mudah Siapa itu Yesus Dari mana Anda bisa tahu Bahwa suara yang mengaku Yesus itu adalah Yesus Ya dari ayat itu kan dijelaskan Aku Yesus Katanya udah Yesus Setan bisa tidak mengaku Akulah Yesus yang kewanianya Boleh tidak Tidak pernah saya dengar setan mengaku Yesus Jangankan mengaku Yesus Mencoba Yesus aja setan bisa Mencobai sama mengaku di inilah Yesus Berbeda atau sama? Lebih rendah Mengaku Yesus Dengar dengar Lebih rendah mengaku Yesus Daripada mencoba Yesus Yesus diangkat di gendong Ditenteng Didenge Disompo Ya Naik ke atas bumbungan baik suci Bisa Apalagi iblis Ngaku-ngaku Yesus Gimana tertulis itu? Ditenteng Digopong Gimana tertulis? Lalu bagaimana Bagaimana caranya iblis Membawa Yesus? Gimana? Di dalam Matius 1 Matius 4 Nomor 1 Bagaimana caranya iblis Membawa Yesus? Saya malah berbicara Mengenai Yang tidak diterangkan Di dalam Gerobak Pakai gerobak Tidak diterang Tidak diterangkan Atau diikat hidungnya tali Habis itu ditarik Sudah berasumsi namanya Saya malah berasumsi Sudah sepian lamanya Kau berdiskusi Kombal muslim Kau bukan Kau baca Belmu Wala balik Tapi kau Atau dia dijewer Kupingnya Dijewer kupingnya Sama iblis Ikut Ikut Baik 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 Artinya Berdiskusi itu Maunya yang tertulis Jangan yang asumsi Anda utara Itu tidak masuk Apakah tertulis Semua prosesi ibadahmu? Ibadah minggu Ada tertulis? Ada? Tidak Jadi tidak usah Kemudian Mengatakan Tertulis Nah sekarang Pertanyaan saya Bagaimana cara iblis Membawa Yesus Kebumbungan Baik suci? Tidak tertulis Tidak tertulis Yang pasti dibawakan Berarti Tapsiran bisa aja Muncul dari manapun Iya kan? Bebas kan kita Mentafsirkan Apalagi Bible Andai itu kan Tidak bersanat Jadi bebas Kita mentafsirkan Iya Mana sanatnya Kitab kamu itu Mana ada Nah sekarang Permasalahannya Siapa Makhluk Yang datang Kepada Paulus Mengaku Mesias itu Itu siapa? Disitu tertulis siapa? Sudah jelas Mesias palsu itu Mengaku Yesus Itu jelas Mesias palsu Dimana disitu Mesias palsu Ditulis Mengaku Yesus Nah itu Akulah Yesus Itu dia mengaku Akulah Yesus Yang kewaniaya Dari mana Anda tahu? Mesias palsu itu Kan Anda tambah-tambahi Lalu ketika Yesus mengatakan Dengar-dengar Sebab Mesias palsu Dan Nabi Palsu Akan muncul Akan muncul Nah sekarang Tunjukkan Mana Mesias palsu itu? Ada enggak? Nanti saya bilang Anda terkenal Ada enggak Mesias palsu Ada enggak Yesus palsu Yang muncul Selain daripada Yang datang kepada Paulus Ada enggak? Coba tunjukkan ke saya Kapan itu terjadi? Kalau tidak ada Berarti pembohong Si Yesus ini pembohong Sebab Mesias palsu Akan muncul Mana Mesiasnya? Mana Mesiasnya? Mana? Mana Mesiasnya muncul Selain dari Ya Allah yang kary Ya Allah yang kary Ini orang Kristen Katanya dipenuhi Ruhi Kudus Orang-orang Kristen ini Katanya dipenuhi Tuhan dalam tubuhnya Tapi enggak paham Bibelnya sendiri Gimana? Yesus mengatakan Mesias palsu Akan datang Akan muncul Artinya Ada orang Atau makhluk Yang ngaku Yesus Akan muncul Nah kalau Makhluk yang datang Kepada Paulus Itu bukan Mesias palsunya Lalu mana Mesias palsu Yang muncul Ngaku Yesus Itu mana? 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 Dalam Alkitab Mana? Masalahnya kayak mana? Yesus mengatakan Sebab Mesias Palsu Akan muncul Artinya Yesus Palsu Akan muncul Nah satu orang Yang pernah didatangi Mesias Palsu Mesias Adalah Paulus Akulah Yesus Yang kau Aniaya Nah itu Ada Mesias Muncul disitu Sekarang pertanyaannya Kalau itu Mesias asli Alias Yesus asli Yang datang Kepada Paulus Lalu Mesias palsunya Datang kepada siapa? Jawab Berarti gini Bung Kita harus bahas dulu Ciri-ciri Mesias palsu Itu kayak mana Baru kita bisa Tentukan yang mana Mesias palsu Terlalu ribet Terlalu ribet Yesus mengatakan Mesias palsu Tunggu Yesus mengatakan Mesias palsu Akan muncul Betul atau tidak? Betul Oke Sekarang mana Mesias palsu Yang muncul itu? Mana Yesus palsu Yang muncul itu? Mana? Berarti kita bahas dulu Makanya kita bisa Menentukan Mesias palsu Atau Nabi Mana Mesias palsu Yang muncul Setelah Yesus Mana? Mana Yesus palsu Mana Yesus palsu Yang muncul Setelah kejadian itu? Mana? Mesias palsu Mesias Sabar 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 Mesias Muncul Hanya Dua kali Menurut Lukas Muncul Kepada Ananias Dan muncul Kepada Paulus Kalau itu asli Mesias palsunya Mana? Muncul Dimana lagi? Jawab Kalau tidak ada Berarti Yesus ini Pembohong Saya terangkan Yang menjadi Mesias Yang ditunggu Yang ditunggu Tunggu Itu Yesus Berarti Mesias palsu Adalah Yesus palsu Jangan kau Kemana-mana Jangan kau Lari kemana-mana Mesias palsu Artinya Yesus palsu Orang yang Diurapi Kalau berbicara Mengenai orang yang Diurapi Itu hanya Internal Yahudi Di luar internal Yahudi Tidak ada orang Yang diurapi Oke Atau di dalam Kris Sekarang permasalahannya Ketika berbicara Mengenai Mesias palsu Berarti bercerita Tentang Yesus palsu Jangan kau Melebar Kemana-mana Saya tidak melebar Gini-gini Oke Silahkan Karena Mesias Berasal dari bahasa Mosiah Yang artinya Yang diurapi Yang diurapi Oke Yang diurapi oleh Tuhan Oke Berarti Yang diurapi oleh Tuhan Jadi tidak setiap Nabi itu Tidak setiap Nabi Dikatakan Mesias Oke Tapi Tapi yang pasti Yang Yang palsu ini Mesias Yang datang Dan muncul Adalah Mesias palsu Artinya Yesus palsu Yang akan muncul Jangan kau Balik-balik Kemana-mana Yesus palsu Lah Lah Kau mau apa Kau mau menuduh siapa Hah Kau menuduh siapa Nabi Muhammad Tidak pernah mengaku Sebagai Nabi Muhammad Tidak pernah mengaku Sebagai Mesias Nabi Muhammad Tidak pernah mengaku Bertemu ke Mesias Nabi Muhammad Tidak pernah diurapin Jadi kau mau kemana Kau mau larinya kemana Kau mau cari apa Kambing hitam Kau mau cari kambing hitam Gak bisa Gak bisa Yesus mengatakan Mesias palsu Artinya Nabi Palsu Artinya Yesus Palsu Ayo Kalau yang datang Kepada Paulus Itu bukan Mesias Palsu Dan kalau Bukan yang datang Kepada Ananias Itu Mesias Palsu Lalu mana Mesias Palsunya Mana Yesus Palsunya Jangan kemana Yesus Palsu Yang muncul Mesias Ada Nabi-Nabi Palsu Katanya Oke Nabi-Nabi Palsu Itu Nabi-Nabi Palsu Itu Mengaku Bertemu Dengan Yesus Madius 24 Nomor 24 Jangan kau melebar Kemana-mana Mau cari kambing hitam Kamu Gak usah Sekarang Kucutkan Permasalahan Yesus Mengatakan Yesus Palsu Yang akan muncul Dan Nabi Palsu Juga akan muncul Sang Nabi Palsu Mengaku Bertemu Dengan Yesus Palsu Itu Yang betul Jangan kemana-mana Ini di lingkaran Agamamu Ini Jangan mau cari kambing hitam Di luar Oke Sebab Yesus Menutup Pengakuannya Tentang Mesias Dan Nabi Palsu Sebab Aku Akan Dantang Nanti Dengan Ditandai Kilat Yang menyambar Dari timur Sampai ke barat Berarti Mesias Dan Nabi Palsu Ini Itu Adalah Ngaku-ngaku Yesus Dan Ngaku-ngaku Bertemu Dengan Yesus Ayo Siapa Mesias Yang datang Kepada Paulus Kalau Anda Mengatakan Itu Asli Lalu Mana Mesias Palsu Yesus Palsunya Kita bahas Dulu Ciri-cirinya Jumah Kamu Enggak Perlu Ngajarin Saya Yang itu Saya Tahu Kau Ingin Cari Kambing Hitam Ini Mesias Tidak Perlu Ditahu Yang Dikatakan Mesias Itu Adalah Penolong Bagi Bani Israel Kisah Para Rasul 13 Nomor 23 Tidak 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 Jangan Jangan Kau Kemana Mana Kalau Yang Datang Kepada Paulus Ini Yesus Asli Apa Buktinya Dan Saya Bisa Membuktikan Bahwa Yang Datang Kepada Paulus Ini Adalah Yesus Palsu Gitu Sederhana Cara Memastikannya Itu Kita harus Tahu Ciri Mesias Palsu Itu Bukan Kesana Poin Saya Sudah Kasih Gambaran Paulus Sudah Bertemu Dengan Yesus Sekarang Kita Tinggal Uji Apakah Yang Datang Kepada Paulus Ini Adalah Yesus Asli Atau Yang Datang Kepada Paulus Ini Adalah Yesus Palsu Itu Aja Sudah Ada Ognum Yang Mengaku Bertemu Dengan Yesus Tinggal Kita Uji Apakah Yang Datang Itu Yesus Asli Atau Yesus Palsu Kenapa Harus Ciri 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 Apaan Ciri 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 Apakah Silahkan Anda Buktikan Dengan Begitu Anda Sudah Menjelaskan Buktikan Kalau Yang Datang Kepada Paulus Itu Yesus Asli Gitu Aja Kok Rebet Oke Oke Jadi Saya Membahas Satu Ciri Ciri Mesias Palsu Itu Yang Pertama Itu Kalau Saya Lihat Itu Menyesatkan Kenapa Menyesatkan Jadi Mesias Palsu Ini Akan Menyesatkan Banyak Orang Dengan Tanda Dan Jijat Palsu Yang Kedua Mesias Menentang Kristus Yang Sejati Jadi Antikristus Ini Bertentangan Dengan Ajaran Yesus Sejati Bahwa Yesus Mati Di Kayu Salib Itu Untuk Menembus Tosa Jadi Kalau Saya Lihat Paulus Ini Yang 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 Yesus Mengatakan Dia Mati Untuk Nebus Dosa Itu Dimana Tertulis Kalau Yesus Mati Untuk Menebus Dosa Tertulis Di Surat Paulus Oke Nah Sekarang Dimana Yesus Mengaku Dia Mati Untuk Nebus Dosa Silahkan Kena Kau Di Sini Kena Merti Sesuai Bahwa Paulus Menyatakan Yesus Mati Untuk Menerus Dosa Di mana Yesus mengaku bahwa aku mati untuk menembus dosa? Di mana? Kena kau kan? Mana dalilnya Yesus mengaku? Mana dalilnya Yesus mengaku mati untuk menembus dosa? Mana? Kena kau kan? Ginjal dan empeduhmu itu meledak kan? Kau mutar-mutar ingin menyelamatkan Paulus, tidak bisa. Yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Ayo. Mampus sudah kau kan? Mana? Mana? Tujuh kan? Tujuh kan? Di mana? Di mana? Saya buka gandelin ya. Ya, silakan. Sebentar. Memang cantik kok cantik. Habar ya, silakan. Silakan. Itu di... Di mana? Sebentar, sebentar. Yohana 1, nomor 29. Matius 6, ayat 27 sampai 28. Oke, baik. Kita lihat. Memang cantik kok cantik. Nah, 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 nah. Ini semua. Dia katakan begini. Sesudah itu ia mengambil cawan. Dengar, 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 dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, minumlah kamu semua. Apa yang diminum disini? Darahnya Yesus atau anggur? Mampus sudah kau kan? Memang cantik kok cantik. Saya baca, saya baca. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah yang dimaksud disini anggur atau darah beneran? Memang cantik kok. Cantik. Mana? Tidak clear ya. Bala Yesus mengajarkan. Mana? Darahnya itu untuk pengampunan dosa bagi semua orang. Sudah clear tuh cuma. Saya ulang, saya ulang, saya ulang. Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Saya ulang lagi pertanyaannya. Darah yang dimaksud Yesus di perjamuan terakhir. Kita lihat ciri-ciri tiga. Darah yang dimaksud Yesus disini anggur atau darah beneran? Jawab. Jawab. Jadi disitu pada saat di perjamuan terakhir ini, Yesus menghadirkan palang merah Indonesia untuk menyedot darahnya gitu. Ini yang dimaksud memutar balekkan ajaran Yesus. Yang dimaksud disini adalah anggur beneran. Inilah darahku. Dan roti yang dimaksud Yesus disitu sebagai dagingnya. Bukan darah beneran, Cahayu. Kamu mengatakan itu darah beneran itu karena pengaruh mesias palsu yang masuk ke dalam tubuh Paulus. Ayo. Mungkin masih ada dalil yang bisa menolong kamu. Silahkan. Silahkan. Ayo. Silahkan. Ada gak dalil lain yang bisa menolong kamu? Karena dalam perjamuan akhir ini, Yesus mengambil anggur-anggur beneran. Minumlah darahku. Ini darahku anggur sebagai perumpamaan. Dan roti ini adalah roti yang harus tau kenyam sebagai dagingku. Selesai permasalahan. Kenapa jadinya larinya kayak Dracula ente? Menghisap darah. Hah? Artinya udah clear ya. Yang ketiga udah terjadi. Ya udah clear. Betul. Udah clear. Ternyata Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia harus mati untuk habis dosa. Enggak ada itu cerita. Ini apa? Darah beneran? Ini darah beneran atau anggur? Darah beneran dong. Masa darah beneran? Berarti mereka minum darah beneran? Maksud Anda gimana nih? Anda gak mengerti apa yang begitu. Anda gak mengerti ya. Jadi Anda ingin mengatakan murid-murid Yesus itu Dracula. Jangan dulu lari kemana-mana. Anda ingin mengatakan murid Yesus itu Dracula. Mereka menghisap darah Yesus itu melalui mana? Melalui leher kiri atau leher kanan? Ketika dia disalibkan di kayu salib. Eh gak ada nyambungnya. Kamu jangan membawa ke sana. Ini Matius 26 nomor 27 sampai nomor 28 ini. Tak ada hubungannya dengan penyaliban. Eh coba kau tunjukkan kepada saya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Di Matius 26 ini ada nyambungnya dengan penyaliban. Kamu yang mempermalukan dirimu. Yesus mengatakan minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah daraku. Darah perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang yang menghubungkan perusahaan. Di situ Yesus memberikan darahnya atau memberikan anggur? Ya, di situ tertulis memberikan darah siapa? Saya tanya sama mu. Yesus di situ memberikan anggur atau memberikan darah beneran? Saya bacakan lagi ya. Saya bacakannya. Saya bacakannya. Biar kita tahu. Anda kan pengen sesuatu yang tertulis kan? Silahkan, silahkan, silahkan. Saya baca dari ayat 28 aja. Ya, silahkan aja. Membaca sampai semuanya pun dapat apa-apa. Silahkan. Mana? Mana suaramu? Halo, dengar ya. Sebab inilah darahku. Darah siapa? Darah Yesus. Darah perjanjian baru. Darah yang dimaksud di situ darah beneran atau anggur? Eh, darah yang dimaksud di situ. Terus yang dikasih Yesus di situ darah beneran atau anggur? Ya, darah Yesus memang tertumpah di kayu salib untuk menyus dosa. Jadi sesuai ya, apa yang telus katakanlah Yesus sejala. Baca dalilnya. Baca dalilnya. Baca dalilnya. Dia dikatakan akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu pada yang baru bersama-sama kamu di kerajaan Bapak. Di sini Yesus membuktikan bahwa yang diminum itu adalah air dari hasil pokok anggur. Kampret. Gak ada orang Islam yang bisa kau tipu, Fred. Ini Yesus meminum pokok anggur. Air apa? Minum anggur dari hasil pokok anggur. Jadi gak ada orang Islam yang bisa kau tipu. Karena jadi Mesias palsu yang dimaksud Yesus adalah yang datang kepada Paulus. Itulah Mesias palsu. Akulah Yesus Mesias dari kota Nasaret yang kau aniaya. Wah, 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 wah. Ya ketawanya kayak burung gagak. Karena pada saat itu musim kemarau maka ketawanya kayak burung gagak. Nah tukar mirip kan? Mau nipu? Gak bisa kamu nipu. Pokoknya sekarang zaman internet. Pendeta semua sudah cenat-cenut bahaya ini Bang Suma. Bahaya ini perpuluhan bisa kosong ini. Bahaya ini. Bang Suma sudah masuk ke jantung pertahanan Kristen. Bahaya ini. Gimana caranya menghentikan Bang Suma ini? Wah, 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 wah. Ayo, silangkan. Kristen penghujat naik buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Ayo. Ayo. Sepisah-pisahnya Yesus dan muridnya dikasihnya minum darah beneran. Wah, parah kali lah. Sejak kapan Yesus jadi Dracula? Hah? Pampir. Isap darah. Ini benar-benar iblis yang bertengger di dalam diri kalian. Jelas-jelas mengajak kalian kepada kegilaan. Inilah yang Al-Quran kemudian sampaikan kepada kami umat Islam. Iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain, hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Dan di ayat lain kemudian Allah menerangkan, Kenapa kalian percaya kepada syaitan yang datang kemudian kepada pimpinan kalian itu? Karena Al-Quran mengatakan, Ya'iduhum wa yuman nihim wa ma ya'iduhum syaitana illa gurura. Syaitan itulah yang memberikan janji-janji kepada kalian. Dan syaitan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong kepada kalian. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada kalian. Itu Al-Quran katakan. Itu yang Al-Quran uraikan. Makanya kami hadir disini untuk menyelamatkan kalian dari cengkeraman setan yang datang kepada pembimbing kalian. Apa pembuktiannya? Al-Quran menerasikan, Wa idah husiran nasu kanu lahum a'ada' wa kanu bi'ibadat sihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada Yesus. Ini Al-Quran yang menguraikan. Eh, dari mana bang semua tahu kalau itu adalah Yesus? Ya dari Bible. Di mana buktinya? Di dalam Matthew 7, 22-23. Banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuan, bermujisan, mengusir bombom dengan namamu. Tapi pada saat itulah aku akan berterus kepada mereka. Aku tidak mengenal kalian. Kenyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh, benar kan? Al-Quran mengatakan, Wa izah husiran nasu kanu lahum a'ada' Wa kanu bi'ibadat sihim kafirin. Ini Al-Quran mengatakan, Dan terbukti di Bible. Kenapa otak kalian mati? Kenapa akal kalian mati? Karena itu tadi. Di dalam pengajaran Paulus, Paulus mematikan akal manusia. Dia tidak ingin kemudian manusia, Itu otaknya berfungsi. Sehingga dia melakukan segala upaya kemudian, Untuk melancarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Mesias palsu yang datang kepadanya. Kita lihat, Apa pengakuan dia, Di dalam kitabmu sendiri. Dia mematikan akal. Dia membinasakan akal. Di dalam kitab anda, Berbunyi di 1 Korintus 1 nomor 19. Sabar, yang baru naik sabar. Di situ dikatakan, Karena tertulis, Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Dan aku akan menghilangkan kemampuan berfikir cerdas. Akanku lenyapkan. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Ini Paulus berbicara, Tentu yang mempengaruhinya untuk berbicara itu adalah, Makhluk yang datang yang mengaku Yesus itu. Saya ulang, 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, Dan kemampuan berfikir, Orang cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan Paulus. Makanya kalian tidak pernah cerdas. Makanya kalian itu tidak pernah kemudian berfikir, Di dalam hal tentang keagamaan kalian. Kalian tidak pernah berfikir, Dan kecerdasan kalian dicabut oleh Paulus. Itu dalil 1 Korintus 1 nomor 19. Camkan itu baik-baik saudaraku. Jadi Al-Quran mengatakan, Itu sangat jelas. Apabila manusia sudah dikumpulkan pada hari kiamat, Semua sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia ini, Selain daripada Allah, Akan mengingkari. Dia akan mengatakan kepada Allah, Ya Rabb, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan aku. Tidak pernah kuajarkan si monyong bibir pemakan babi ini, Si botak pemakan anjing ini untuk menyembah kepada dia. Tidak pernah kuajarkan mereka. Tidak pernah. Manusia minip kera ini mirip monyet ini. Tidak pernah kuajarkan untuk menyembah diriku. Dari saman aku datang kepada Bani Israel, Sampai duniamu kau kiamatkan. Aku tidak pernah mengajarkan si gendut perut meledak ini, Untuk menyembah kepada diriku. Aku katakan kepada mereka, Bahkan aku katakan kepada Maria. Maria jangan kau sentuh aku. Awas. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kepada Bapakku dan Bapakmu. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah diriku. Orang-orang yang matanya besar sebelah hidungnya, Monyong, Mulutnya, Bengkok, Dan seterusnya ini. Sungguh mati. Ya Allah. Kala subhanaka maya kuno li'an aku lama laya salibi haqqa. Bahkan aku berpesan dan ditulis oleh pengarang wartawan di dalam Yohannes. Dua belas nomor empat puluh sembilan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang dipirmankan oleh Bapak untuk aku kasihkan dan aku sampaikan. Dan pirmankan yang aku terima itu adalah hidup yang kekal. Sehingga aku mengatakan apa yang engkau perintahkan kepada aku. Yohannes dua belas nomor empat puluh sembilan sampai nomor lima puluh. Demikian. Jadi muncul pertanyaan. Ini siapa yang datang-datang mengaku Yesus kepada Paulus ini? Siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Benarkah itu Yesus? Kalau benar itu adalah Yesus. Ayo. Mari kita buktikan. Dan saya akan buktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini bukanlah Yesus. Melainkan roh jahat yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Demikian. Bang Chris, walu jangan. Selamat siang. Monitor. Selamat siang. Gimana kabar? Bang Chris, sehat? Baik-baik saja. Siap, lanjut. Bang Chris, langsung. Langsung ditanggapi. Tari tadi dengan penjelasan Bang Suma itu, itu nubuatan di Al-Quran ternyata digenapi di mana? Di Al-Kitab tadi ya? Mati setuju. Mati setuju ya? Ya. Nomor dua dua sampai dua tiga. Memang di Al-Quran disebut begitu kah? Benar. Yang tadi disebutkan. Yes. Oh gitu ya? Ya. Jadi terus begini ya? Ini ceritanya kan antara dua kitab ya. Ya sebenarnya masing-masing punya pemahaman yang berbeda. Ya orang Kristen mengerti.